Sudarlun sekelompok Yahudi berkumpul di luar markas BBB di New York pada hari Selasa 11 Februari 2020. Mereka menolak rencana sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk perdamaian Timur Tengah. Sekelompok Yahudi itu membawa spanduk protes atas kebijakan Trump. Beberapa spanduk yang berbunyi, negara Israel tidak mewakili Yahudi dunia dan Torah menuntut semua Palestina dikembalikan ke kedaulatan Palestina. Sementara di dalam gedung markas besar BBB sedang berlangsung pertemuan membahas konflik Palestina dan Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas datang untuk berbicara kepada Dewan Keamanan BBB. Abbas mengatakan bahwa rencana sepihak itu yang dikenal sebagai kesepakatan abad ini memperkuat rezim apartheid Israel. Hal itu tidak akan membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Dalam pidatonya Abbas juga menyajikan peta inisiatif yang diusulkan dengan mengatakan, ini seperti keju swiss. Rencana kontroversial diumumkan pada 28 Januari oleh Trump selama konferensi pers di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ini merujuk ke Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar tepi barat. Proposal tersebut membuat konsesi lain untuk Israel, termasuk pembentukan ibu kota Palestina di Abu Dis di sebuah pinggiran kota di sebelah timur, Yerusalem. Palestina telah lama berjuang untuk menguasai seluruh Yerusalem Timur dan untuk mengontrol wilayah yang telah dipegang Israel sejak perang tahun 1967. Presiden Palestina juga mengatakan bahwa mereka siap untuk negosiasi di bawah sponsor kuartet internasional dan berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional. Terima kasih.